halo halo guys assalamualaikum welcome to my channel ini ke bumi oke guys kali ini kali ini aku mau bikin sambal goreng aku mau bikin sambal sekarang aku jarang beli sambal karena aku bikin sendiri ini bawang merah bawang putih aku goreng dulu cabenya juga aku goreng sekalian nih ini aku nanti mau tak chopper biar nggak sampai ngulek-ngulek dan aku mau goreng tomatnya ini tomat misalnya aja aku potongin biar cepet layu mau bikin sambal terasi aku guys tapi beset dari ibuku tuh jangket banget tunggu sampai meleleh ya atau sampai layu baru diangkat aku gorengnya pakai cabai pakai minyak bekas cabai biar tambah sip tambah mantul tambah enak nah ini sudah layu guys ujung-ujung tomatnya sudah layu karena dipanasing ya alias udah digoreng nah masukkan lagi ke sini dan pakai minyak yang sama aku mau menggoreng terasi biar terasinya tambah sedap tambah mantul tambah endul aku terasinya pakai dua dan dua besar dua kecil ini terasinya dari Indonesia tunggu sampai agak mengering baru diangkat ya terus dicampurkan ini sudah wangi tuh kalau sudah wangi diangkat matikan kompurnya terus campurin di sini tuh jangan dibuang minyaknya ya nanti untuk menggoreng jadi kenapa aku pakai minyak banyak karena nanti minyaknya akan aku gunakan untuk menggoreng karena kalau minyaknya banyak nanti jadinya tahan lama bisa untuk satu bulan terus aku kasih garam aja sedikit sedikit saja nanti bisa dikoreksi rasanya karena sudah ada atrasinya ya Mari kita coba karena mereka udah ngumpul udah jadi keluarga Mari kita coba biar mereka tambah bersatu biar tambah enak Oke tinggal coba sampai lembut atau sesuai keinginan yang kamu mau 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 enggak lembut mau lembut terserah dan aku mau masukin gula merah ini aku rada masih rada banyak karena aku takut nanti kepedasan jadinya aku cover di sini aja biar mereka berkumpul dan bersatu rasanya jadi enak dan oke terus aku mau tuangin ke ini ke wajan hmm kebayang nah hmm so yummy ini namanya sambal terasi sambal belacan tapi digoreng enggak mentah aku ini mau digoreng lagi biar enak biar mantap nih aku pas menginap yang tadi ya yang buat goreng-goreng terus aku doang ke sini buat goreng lagi tuh banyak minyaknya nggak apa-apa karena ini akan menjadi enak jangan salpok sama minyaknya hitam ya guys karena ini minyak bekas goreng rasi dan goreng sambal nah aku aduk-aduk terus sampai ini nanti minyaknya sama cabainya bercampur aku masak lagi sampai sampai enak biar bisa tahan lama tuh seperti ini nih nanti sampai tanok sampai lebih mengental jadi tambah enak sambal terasinya dan tahan lama tentunya tahan lama kebayang nggak sih baunya udah menggoda udah pengen makan aja hawanya kalau bikin gini harus siapin nasi yang banyak guys Oke kita mau koreksi rasa dulu udah pas rasanya enak tapi pedes banget uh pedes banget nih sambal terasi ya jadi aku kalau bikin sambal terasi itu seperti ini mantap tinggal kasih penyedap sedikit aja udah mantul enak sekali rasanya buat temen-temen terima kasih ya udah dukung aku support aku selama ini maaf kadang aku waktunya itu nggak banyak karena aku kan kerja jadi kalau aku lagi free baru bales bales komen-komen kalian gitu ya kalau yang follow tolong komen ya biar aku juga bisa main kesana Oke Oke guys aku mau tambahkan ini penyedap rasa karena bubuk bubuk ayamku habis jadi aku pakai micin pakai micin lah biar pinter sedikit ya anak pinter kan makan micin hahaha nih udah bagus nih nanti kalau tunggu sebentar lagi nanti kalau udah dingin baru dimasukin ke botol-botol terima kasih sudah menonton vlog aku tuh tuh bye 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 oke guys terima kasih silahkan di video aku jangan lupa bantuin like, subscribe, dan komen ya, bye bye thank you